Intro Welcome back on, Pak Gun Podcast Sahabat lama, Gading Martin Eh, lucky banget namanya Pak Gun Oh iya Jumlah bagus sekarang Biasa Hah? Akhirnya punya barang lo ya Hah? Kok bisa Tapi kan gue gak ngutang yang ini gue gak ngutang sama lo Enggak, maksud gue akhirnya lo bisa punya barang Itu gue amaze Iya kan, sekarang pendapatan buat sendiri Tapi gue ngeliat lo sekarang Such as a happy person I am, I am happy Happier Iya kan? Happier than before Mas, ngapain aja sih sekarang kayak Gading Martin tuh Gue ngeliat kayak, maksudnya gini Lo sekarang lagi jaman kayak begini Enggak mungkin dong Lo pergi-pergi live music Iya, enggak Udah gak mungkin Iya, jadi gue udah gak perlu marah-marah lagi Karena lo tiap hari live music Udah gak gue posting maksudnya Iya Oh gitu Enggak, emang udah berhenti Udah berhenti Udah berhenti Kondisi kan lagi nih Iya Kerja masih buat kui masih Iya Sama lagi ada beberapa Ada sekarang udah mulai masuk ke bisnis pan Iya Akhirnya Jadi ada beberapa bisnis sama partner gue Ada beberapa partner yang cukup menjanjikan juga Jadi gue ngeliatnya ke depan memang Memang Harusnya gue mulai dari dulu Harusnya Iya Tapi sekarang ada jalannya ke situ ya Sekarang ke bisnis gitu Apa karena kayak di entertainment juga Lo udah gak terlalu serius juga sebenernya Enggak juga Ya maksudnya entertainment masih Gue akan selalu di dunia entertainment Cuman Kayaknya kan semua udah gue cobain nih Iya Presenting udah Udah semuanya udah Maksudnya bukan es omong Tapi maksudnya kita udah 20 tahun lebih Terus udah ngalamin semuanya Iya Mau apalagi gitu Iya Jadi pasti kan yaudah pasti Puncaknya udah Terus ya pasti kan Tinggal maintain aja kan Gini-gini-gini aja Nah Punya nama dan segala macem Harusnya itu jadi ayat alasak kita Kita ngembangin Apa Kita yang lain gitu Tapi gue seneng loh Gue tuh kemarin Waktu kapan itu ke Bali sama lo Lo kenalin gue mau pacar Baru lo ya Bukan pacar dong Hah? Bukan pacar dong Yang di hotel yang kita syuting itu kan Lo ada pacar baru kan? Itu bukan pacar dong Deket Ya Allah Udah nempel banget begitu Bukan pacar itu Bukan pacar itu Maksudnya Lo pacar kan harus ada komitmen Enggak maksudnya pas yang itu Pacar sekarang udah enggak Udah enggak Itu kan Januari kan Oh udah ganti season Terakhir Tapi emang lo mah harus Indo-Indo Bule-bule gitu ya mas? Enggak juga Biar enggak terlalu Tahu tentang Enggak terlalu banyak Tentang Indonesia gitu? Bukan Cuman enggak tau kenapa Ya selera gue kayaknya Kesitu gitu Sebenernya sih gue Sebenernya yang Siapa aja sih Ya Cuman kebetulan Kebetulan orang-orang yang deket gue Tuh pasti ada Indonya gitu Ya emang Emang lo sebenernya ya Strict to Keinginan in the future gitu ya Gitu ya Jadi maksudnya biar kayak adenya GMP Biar ada Bule-bule-nya gitu ya Adenya GMP mau bikin nama siapa? Hah? Lo ke terakhir di Instagram lo Lo banyak foto sama cewe-cewek? Ya kan temen Oh gitu Gue bingungnya kalau misalnya gue posting sama cewek di Instagram Iya gue juga jadi asumsi Maksud gue Ini pacarnya gading yang baru nih gitu Justru Justru bahayanya Eh Biasanya kalau gue posting itu bisa jadi Bisa jadi kode Atau memang gak ada apa-apa Makanya gue berani posting Kalau yang deket beneran malah gue gak posting Biasanya gitu Tapi kalau lo sama Anya Geraldine emang ngarep beneran ya? Enggak dong Anya kan temen gue Anya temen Bener Nah aku tuh Kalau Ariel Tatum? Ariel Tatum juga temen Tapi yaudahlah ya Buat kalau nyender-nyender ya boleh lah ya gitu Oh ya masa nolak Siapa yang nolak? Bener Gue tuh terakhir ini ngeliat postingannya Tompi Belum sempet nonton si filmnya Belum emang Tapi gue sempet Baru keluar 13 ntar Oh tanggal 13 ya Gue ngeliat lo sekarang udah berani main film pake telanjang-telanjang ya Kayaknya image gue bakalan gitu Hah? Enggak karena Ya scriptnya seperti itu Van Ya gue sebagai pemain film ya Tapi gue baru ngeliat Kalau gak ngada-ngada gue bersedia gitu Iya Kayak dulu lo juga yang main film Love for sale Love for sale lo ada garuk-garuk Masuk kolor Iya Yang pake kolor gitu kan Itu lo disumpel kaos kaki ya? Enggak dong Kok kayak ada? Anjing Kan emang scene-nya pagi itu scene real Jadi lo makanya pagi-pagi mampir ke rumah Jadi liat dong kalo gak ding Martin hidungnya segede gitu Paham dong Katanya kan begitu Karena tadi sebelumnya ada dokter Boyke Jadi Oh iya Harusnya barengan tadi Van Oh liar pasti Mas ceritain tentang film lo dong Nih ya gue ngeliat Apa namanya Postingan Postingan itu tuh Gambarnya keren banget Iya kan? Iya memang Terus kayak sinopsisnya tuh cerita tentang kayak bener-bener sekarang gitu gak sih? Iya Ini adalah kejadian yang mungkin real aja gitu dia Di kita gitu Kehidupan rumah tangga tidak selalu harmonis Walaupun istri gue udah se-ariltatum Gue Akhirnya ketemu sama Gak jaminan mau istri cantik ya? Kalau cerai-cerai aja ya mas? Iya Sabar say Sekali lagi Ini yang nulis Imam Darto ya Jadi bukan cerita gue Iya iya Tapi gue agak mirip gitu ya Mungkin dibawa alam sadarnya dia Kayaknya mirip temen-temen gue gitu Iya 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 Jadi gak kira gue selingkuh sama Anya Geraldine Iya Dan ini kondisinya bener-bener Kita syuting juga pas jaman pandemi Jadi kita cuma satu lokasi doang di rumah Nah pinternya Tompi adalah gimana Menggambarkan film ini di eksekusi Biar orang gak bosan Karena situasinya kan di rumah Pemainnya juga sedikit Pemainnya itu sedikit Cuma memang ini bisa dibilang film vulgar Maksudnya vulgar dalam arti kata bahasanya Karena kalau lo lagi marah kan Gak mungkin dialus-alusin bahasanya Van Misalnya gue marah-marah Kan balikin duit gue gitu kan Maksudnya Real banget ini scriptnya real banget Terus bisa dibilang vulgar ya Karena menggambarkan perselingkuhan Dan memang adegan-adegan mesranya Adegan intimnya ini memang tidak di Maksudnya scriptnya gak ada-gada Tiba-tiba lagi gini Itu suruh ciuman kan gak juga Jadi memang menggambarkan Bagaimana keromantisan gue sama Ariel Waktu itu dan gue sama Anya gitu Jadi memang itu konsekuensi saat Saat baca script Kalian pemain udah tau Iya ya untungnya gue kan gue jomblo Ngerima scriptnya jadi gue gak ada masalah Gak ada beban Iya bener-bener Tapi gue seru banget Maksudnya lo disitu tuh kayak Sosok yang beda lagi gitu Iya ya kalo misalnya Pemain film kan ya kalo dapet tantangan-tantangan baru kan pasti senang kan maininnya juga kita tertantang gitu Nah kalo udah liat thrillernya terakhir gue mandi tuh Nyesel dah lu liat pantat gue Iya Orang kan ngarepnya kayaknya Hari lapanya ya Eh ngerti pantat gue Mana pantatnya turun banget lagi Aduh Kayaknya cocok 40 tahun deh Kayaknya ini aduh alam kera deh Sekarang lo berapa sih mas? 39 emang mau 40 Seumur ya Zain Tapi Everybody said like life is begin at 40 Lo ngerasa ada keberkahan apa memasuki usia 39 Banyak sih Gue justru malah Malah fun ya gue Baru hari ini bener-bener sebelum berangkat gitu ya Gue dengerin satu lagu Dan kayaknya oh bener juga ya Kan gini gue melewati banyak hal ya I've been through a lot Terus Sukanya dukanya Bahkan belakangannya kayaknya gue Gue happy banget nih Semua temen-temen gue kayak jelas gitu Enaknya jadi gading ya Enggaknya Enggak ada beban gitu Kayaknya asik gitu Tapi kan mereka Pengen jadi gading Tapi gak pengen ngelaluin Apa yang gak di ngelaluin Ibaratnya kan kayak gitu Terus Gue bersenang-senang lah Ini itu ini itu lah Music apa segala macem Mabok sana sini Tapi sebenernya itu pelarian lo ya? Mungkin di bawah alam sadar gue Iya mungkin Nah akhirnya tadi pagi gue mikir Anjir nih kan hidup Ya memang harus dinikmatin kan Cuman sekali kan Ini Kayak kereta yang jalan terus nih Ini nanti tiba-tiba Berhenti keretanya Ya berhentinya kalau kita udah die kan Nantinya kan Jadi gue lewatin Kalau lo dengan habit Iya Kecapean, kelelahan lo tanpa hasil Dengan bermabuk-mabukan Ya lo matinya sia-sia nantinya Iya makanya gue begitu Kereta ini jalan Tiba-tiba set Hah? Gampi udah SD loh Set Hah? Bokabu udah 70 Jadi walaupun memang kereta ini membawa kebahagiaan Tapi banyak hal-hal yang pasti akan lewat gitu Dan gak bakal bisa keulang lagi gitu Jadi Mau sampe kapan ya gue begini? Gitu Makanya gue mulai Berbenah lah Kayak gue kemarin tiba-tiba Pagi-pagi mulai olahraga Semua orang pada gak percaya Iya Tapi that's true mas Gue tuh tergerak hati gue Kenapa gue mau berolahraga Karena lo tau Biar dapet duit lo Enggak juga Gue justru melakukan diet itu jauh sebelum Daddy challenge gue Jadi gue tuh pernah ngalamin fase Dimana gula gue tuh 300 Oh tinggi banget Tinggi banget gitu kan Walaupun gue dalam keadaan sehat Tapi gue ngeliat bapak gue meninggal karena gula Jadi apalagi di pandemi seperti sekarang ini Gula tuh bisa kayak mancing kemana-mana gitu Jadi gue tuh harus kayak Oke gue harus mencoba untuk Merubah lifestyle gue Gitu Jadi kalau misalnya 40 tahun Apa aja kayaknya udah pernah masuk mulut ya mas Iya Apa aja man Kalau lo mah gak masuk mulut ya Cuma di luar-luar doang ya Ya tipis-tipis kita kan Jadi kayak Kayak gue ngeliat ya bahwa Sesuatu itu Berubah Di saat kita mau masuk ke 40 Iya bisa jadi Kita jadi kayak lebih healthy Dan sekarang kita bisa liat dong Setiap hari Orang-orang yang ada di Instagram Instagram kita terdekat kita Ada yang meninggal 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 Enggak Enggak mandang usia loh Ding Cukup menyeramkan pandemi kayak gini nih Nah ini kenapa Sekarang gue liat di Instagram Malah lu lagi rame Rame apa? Rame itu ngomongin Apa? Ayu Ting Ting Ya Allah Kayaknya gak ada habisnya Kalau ngomongin Ayu ya? Enggak jadi gini Si Ayu Ting Ting itu kan punya Haters yang udah lama banget Ya kan? Sampai udah ganggu keluarganya Banget lah gitu Terus udah gitu Ternyata Hatersnya dia tuh ada di Singapur Iya kan? Gitu lah ceritanya Bukan pengusaha di Singapur kan? Bukan Gitu Ini gue dengerin gue ceritain Nah kemarin itu Gue tuh lagi live Instagram Kalau live itu kan Gak mungkin kita ngomong sendiri Tanpa ada Kata-kata yang Nanya Iya kan? Terus udah gitu Ya gue bilang bahwa Hatersnya Ayu Ting Ting Di Singapura tuh pembantu Terus gue bilang Gue kalau punya pembantu Di rumah Gue kalau punya Gue kalau punya pembantu Di rumah Main social media Dan jadi haters Abis sama gue Konteksnya apa? Konteksnya ya Kalau pembantu lo Pembantunya pembantu siapa? Pembantu lo Nah kalau pembantu orang Ya bodo amat dong Iya bener Nah yang marah Pembantu-pembantu orang Yang marah Pembantu-pembantu Lah gue gak nyalahin Gak nyalahin siapa-siapa Gue bilang Gue itu sangat membentengi Orang-orang yang ada di sekitaran gue Kita tuh gak bisa Kayak gini Gue gak mungkin Gue ngebangun Positive vibes Kalau orang-orang Di sekeliling gue tuh Gak ikut positif Iya Pertama kita juga gak bisa Nyenengin semua orang kan Iya Jadi maksud gue Dan sekarang ini Kayak di social media Mas lo suka liat gak sih Ada berita-berita online Iya Makanya gue bilang Apa berita online Yang menyaplok-nyaplok dari kita kan Lo kalau mau Wawancara gue DM gue Kalau gak Telepon manajemen gue Atur waktu Gitu Nah ini sama juga Kejadiannya Pas gue lagi live Itu diambil Nih gue kasih liat nih Iya diambil Terus dijadikan headline juga Gitu kan Gue jadi penasaran Nyenengin Apalagi ngomong-ngomong jelek Ngetang orang Lo abis sama gue Lar hari itu juga Gak pake babi Bu Live-nya almost Sejam ya Bi Almost sejam Live-nya Yang diambil Cuma segitu Terus yang gak ada angin Gak ada berita Teman-teman membantu Di luar negeri Atau siapapun Katanya kecewa Sama omongan gue Kata dia gini Katanya gini Oh kalau pembantu tuh Gak boleh main sosmed ya Kalau pembantu gue Gak boleh main sosmed Itu kan aturan Yang dibuat di rumah gue Dan lo kerja sama gue Ya ikutin aturan Yang ada di rumah dong Iya Sosmed tuh instagram Pembantu gue Gak boleh punya instagram Karena gue gak suka Nanti kalau misalnya Ada tamu Minta foto Ribet sendiri deh Iya kan Gak konsen Gak konsen Minta foto Lo kalau punya youtube Gak ada masalah Nonton pak gun podcast Iya kan Lo lebih bingung lagi gak Kalau pembantu lo Di rumah ngevlog Itu kayaknya Oki Lukman Pernah mengalaminya deh Itu dia juga Geleng-geleng banget Jadi maksud gue Sekarang ini Gue gak ngerti ya Orang tuh kayak Orang itu lebih suka Berada di area Yang negatif Dibandingin Di Di Wilayah yang positif Jadi berita negatif Itu cepet banget Cepet banget Dan orang makin suka Iya pas gue kemarin Ada bapak-bapak Umur 65 tahun Dia Ikut vaksin Jaraknya 12 kilo Dia naik sepeda Naik sepeda Gue kasih motor Gak viral berita gue Gak viral Coba lo kasih gue Mana? Duit Mana? Eh gue punya duit Untang sama lo ya Gue punya utang sama lo ya? Enggak gue sih Kalau sama teman gue Gak hitung-hitungan Lo lupa? Enggak Gue lupain aja Asik Ambi Lo tau gak ceritanya gimana? Itu kan malem-malem tuh Jadi ceritanya gini Gue tuh lagi berdua Mas asisten gue Abi Gue kaget setengah mati Gue bilang gini Gue bilang gini Eh gue mau ngerjain gading Gading kan dulu suka minjem duit gue Gue bilang gitu Gue ingin coba Seberapa sayangnya dia sama gue Gue bilang gitu Gue telpon dia Mas Hey Mi Gue lagi di Bali tuh Iya Hey Mi Hahaha Maburca Mas Gue pinjem 50 juta dong Oh enggak gue gak ngomong pinjem Cepet Mas gue transferin gue 100 juta dong Wah 100 juta udah limit Mi Udah limit Mi 50 deh 50 deh Ditransfer lo 50 juta Bener kan Iya Lagi mabok Lagi mabok Anjeng Pasti gak balik Hahaha Surga itu dibawah telapak kaki Hah? Surga itu dibawah telapak kaki Harry Hahaha Dia yang pegang duit Iya 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 Studio gue panas ya mas ya Enggak Ini gue keringetan takut ngebahas yang lain Oh gitu Iya Udah mulai dekat-dekat insecure Oke Apa sih mas yang lain Maksud lo ketakutan lo nih sekarang apa? Gue Takut Apa ya Komitmen Sekarang jadi takut komitmen Gak tau gue Gak tau Kalau perempuan yang udah terlalu serius sama lo Lo malah jadi mundur Bisa jadi Yang kemarin-kemarin sih gitu Aneh kan Emang lo takutnya kalau perempuan itu Mikir ke lo tuh apa? Maksudnya kayak ada manfaat doang Enggak bukan Maksudnya gini kan gue udah Gue Gini loh Gue kan lagi happy banget nih Maksudnya masa-masa gue lagi Gue explore diri gue Maksudnya gue kerja Waktupun gue bagi ya Kalau gak gue kerja Ya pasti sama Gempi Sisanya Misalnya ada waktu lebih gue sama temen-temen gue Dan itu gue udah bahagia banget nih Ini kalau ada sampai orang masuk Terus tentunya Melarang-larang Melabatesin Jadi repot kan Nah makanya Kayak waktu itu ya ada sih Suka Suka sama orang oke Suka deket Terus kayaknya kalau misalnya udah mulai Banyak ini itu Banyak ini itu Guenya Jadi malas gitu deh Emang kalau perkawinan itu Lo ada trauma ya? Gue gak Enggak sih Gak tau Nah makanya gue Sempet ngobrol sama si Ariel Ariel Tatum Kita ngobrolin hubungan lo Gimana sama pasangan lo Gue gini 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 Gue bilang Gue kayaknya Kayaknya gak berani deh Maksudnya gak berani Atau mungkin belum siap Atau mungkin belum nemu orang yang pas aja Kayaknya dia bilang I think you should go to Profesional health deh Kok psikiater? Iya bisa jadi kan Jadi harus digali Lo kena mental health juga kali Mental lo udah mulai keganggu Mentalnya down Iya Takutnya kalau ada orang yang Yang gak lo seberapa Deep banget Yah suara motor Mohon maaf ya kita emang syuting pinggir jalan Emang begitu Ya nanti Ini kan Ruben baru aja beli gedung Ya nanti kita pindah Gedungnya ada peredam Ada peredamnya ya Gak peredam Ada peredam gak ada peredam Gue gak peduli AC Ya tolong diinget dong saya Tolong diinget saya Enggak ini yang masang set ini pinter banget Jadi sebenernya AC nya ini adanya di belakang tembok ini Jadi ketutup kan? Iya Jadi yang kira-kira kedinginan beku Jinjin di belakang sini Sedangkan manusianya gerah Iya 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 Emang ini pemikiran yang wow Ini Sparkling Sparkling Gitu Nah gue tuh Mi Orang baik semua maksudnya yang deket sama gue Baik Baik Cakep Gitu Tapi gue malah Bisa-bisa gue sukanya sama yang Anjir Gue sukanya sama dia dah Gitu Yang sebenernya dia gak ngelayanin lo gitu Iya gak Gak ngerespon seperti yang mereka Mereka-mereka ini Gitu Iya Jadi malah gue malah tertantang Anjir kok Gitu sih Gitu Tapi kalo misalnya perempuan Semuanya lo baikin Semuanya lo kasih harapan Mereka apa gak jadi Uring-uringan sendiri? Makanya jatohnya gue malah yang menyakiti Banyak orang kan Ya makanya gue kayaknya Aduh Kan ada beberapa cewek yang gini Misalnya kita deket nih Misalnya jaman-jaman kita masih Nonton live music gitu-gitu ya Kan lo bisa liat nih Ini cewek Emang mau serius apa Kayaknya juga mau fun doang deh Itu kan bisa keliatan Tapi jaman lo live music kan Lo maksudnya Punya istri mas Lo juga gak pernah bandel Enggak Iya kalo gue Pokoknya gue Makanya gitu Gue udah komitmen satu Satu Nah kalo gue gak komitmen Nah Liar Bahaya itu Maksudnya ya gue pasti Membuka hati gue Yaudah lo mau jalan sama gue Ayo jalan Seru ayo gitu Tapi kalo Gempi tuh tau gak sih Kalo lo sama Giselle tuh udah pisah? Udah tau Ngomongnya gimana? Dia taunya kita pisah kingdom gitu Mungkin Giselle ngasih Ngasih Apa ya Ngasih Gambaran yang mungkin Gampang dia cerna gitu Cuman kayak kemarin gue Ke Bali bareng-bareng Gue gak masalah juga Gue dinner Bareng gue ajak semuanya Kita kumpul bareng gitu Karena memang pertama Udah lewat juga kan Tapi lo perlu gak kayak misalnya Perempuan yang deket sama lo itu Harus deket juga sama Gempi Iya pasti dong Pasti kan Makanya yang gak gampang jadi gue adalah Orang walaupun Mungkin enaknya jadi gading gitu Enggak juga Misalnya gue jatuh cinta sama orang nih Katakan Ceweknya juga suka deh Cinta sama gue Mungkin dia juga sayang sama Gempi gitu Tapi begitu Kita ngomongin yang serius Ini mau kawin Kan orang tuanya belum tentu setuju Dia sama Duda anak satu kan Iya Jadi itu Buat gue itu gampang-gampang Susah-susah gampang gitu Tapi kan maksudnya lo Duda juga Record lo juga kan Gak ada masalah juga Iya gak ada masalah Cuman status tetep aja lah orang Indonesia ya kan Kayak kemarin Gempi gue Misalnya gue kemarin lagi ngedit video Dia disebelah gue persis Dia ngeluk gini Is that your crush? Dia udah nanya gitu Crush? Iya Enggak bukan Gempi teman papa Tapi dia gak pernah nanya gitu Papa kok Mama kan ada pasangannya Papa kok gak ada gitu Enggak dia nanya Nah dia cukup deket Waktu itu sama sih Yang di Bali kemarin Yang di Bali itu Nah ternyata kan gue udah nanya Tapi cuma seminggu umurnya Yang di Bali Lama loh gue sama dia Ya karena dua minggu Karena dua minggu di Bali Lima bulan Maksudnya dari deket Oh itu lama juga? Lumayan itu paling lama Tapi ya memang gak cocok aja gitu Kalau mas sama Giselle Bagi waktu buat ketemu Gempi itu gimana? Enggak Kapan aja Komunikasinya juga bagus ya Bagus Gue hampir tiap hari kan pasti video call Dan video callnya pasti ke handphone Giselle Atau ke handphone mbaknya kan Jadi kalau misalnya Kadang-kadang gue udah kelamaan Nggak main ke rumah juga Giselle yang nanya Kapan mau main sini gitu Dan kalau misalnya gue nginep Nanti Giselle nya yang ngalah gitu Tapi lo pernah gak sih Lagi ngeliat Gempi Main sama Giselle Terus lo kayak Kayak ada Rasa lagi sama Giselle gitu? Enggak Kalau sama Giselle sih enggak Tapi maksudnya kayak misalnya Mereka lagi liburan Ya kadang-kadang Eh seru ya gitu ya Gini kayak Harusnya gue ada disitu tuh Iya maksudnya family time gitu kan Gempi kan suka Namanya anak ya polos kan Kadang-kadang suka gitu Kapan loh kita family time lagi Kayak gitu-gitu Cuman ya kita kan ya Terbatas juga gitu Orang kan ngeliat lo happy Happy Mabok Seru-seruan Semua orang temen Pernah nangis gak lo? Pernalah Tapi gak depan orang? Enggak dong Hah? Kan yang dibagiin yang seneng-seneng aja Oh lo Maksudnya lo nangis juga gitu Maksudnya Iya loh wajar kan? Perlu buat diri lo sendiri Lo nangis gitu Lo harus dikeluarin dong Emosi kan harus dikeluarin Misalnya ya ada aja Makanya momen-momen Kayak kemarin Gue juga makanya belakang-belakang ini Gue mikir gitu Gue gini-gini-gini Mau sampe kapan sih ya? Mau sampe kapan ya? Kayaknya gue Perlu untuk bener-bener Ngerem deh Maksudnya bener-bener Yaudah serius gitu Kalau gue sih yang buat lo sih Ya as a best friend Gue pengennya lo lebih healthy life sih mas Iya itu sih Yang selalu diingetin orang-orang sih Itu sih Iya kan maksudnya Lo kan dulu pernah bilang Ding Ding Kalau begini mulu Dulu nih ya Pas dulu banget Jaman-jaman inbox Yang gue selalu dateng juga Masih mabok Mabok Lo lama-lama mati di klub loh Lo kan pernah bilang gitu kan? Iya Ya belum lagi lo kena asap rokok Dia nih ya Gak pernah tidur loh Lo percaya gak? Jadi Shooting brownies Eh brownies Shooting inbox Itu dulu jam 7 pagi Jam 7 Dia tuh baru keluar dari Klub itu jam setengah 6 Terus dia tidur di mobil Setiap hari Shootingnya tuh di bawah Matahari terik Di bawah Bener-bener loh ding Dia pulangnya jam 4 lah Kan tidur 2 jam Gana ada Lo kalau klub gak tutup Kalau abangnya gak bersih-bersih Juga lo kagak pulang Iya Itu masa-masa itu lah Kalau sekarang udah gak Sekarang udah gak Bener Sekarang minggu lalu Lo tau-tau Nefon gue kangen tuh dimana? Yang gak ada angin Gak ada hujan Kangen I miss you Di rumah Kan belakangnya gak bisa pergi Kemudian dirumah aja Bisa dirumah kumpul Lama temen-temen dirumah Jadi dia nih Tau-tau suka nelfon gue I miss you Kan gue GR ya Maksudnya I miss you I love you Apa nih gitu Ini kan Itu temenan cukup lama banget Jadi Kita tuh bukan temenan Yang setiap hari Mengupdate ya Tapi Tapi kalau udah ketemu Ya kangen gitu ya Terus selalu banyak Banyak obrolan Yang harus dibicarakan gitu Rahasia-rahasia Yang harus diobrol Iya bener Kalau gak tuh kayak Kayak ada yang kurang gitu Kadang makanya gue tuh kayak Masalah kemarin pas Gading lagi punya masalah yang berat Gue cuman Cuman Kalau Whatsapp tuh kayak Are you okay? Iya kan Karena maksud gue gini Di balik orang yang kayak Kelihatan happy mulu Itu sebenernya Enggak juga Enggak juga Iya bener Ya mungkin secara gak sadar Gue menutupinya dengan Bevan sama temen-temen Gue aja nih ya Lo ketahuin ya Gue tuh sering Sedih gak ada alasan Sedih aja tiba-tiba? Yang lagi Lagi seru Lalalala Toto gue Sedih aja gitu Kayak Apa sih nih gitu Kayak ngerasa Apa sih nih gitu Gue mau Apa sih gitu Kayak Kayak udah males Banget gitu Kayak Tapi kalau kayak gitu Lo butuh orang untuk Ngobrol apa Mendingan sendirian? Gue nikmatin momen itu Jadi kayak sambil gue cari tau Ini gue kenapa ya Gitu kayak Ini gue lagi Apakah gue lagi capek? Apakah gue lagi Lagi kurang tidur? Lagi apa Tapi gue nih seneng banget Dia sebulan terakhir ini Gue tuh bangun setengah 6 Gue jogging Di pik Setiap hari Gue ngeliat laut Ngeliat gedung Itu gue happy Makanya si Ruben tuh suka Ngetahuin gue gini Lo liat laut seru Ternyata emang orang tua Emang begitu Jadi kayak gue tuh dapetin Kayak Kayak relaksasi Mungkin memang habitat lo Di laut Oh Ya kan Gue tanpa orang ketahui Bahwa gue kan Dulu putri duyung Sekarang aja Terpaksa jadi pak gun Iya kan Gitu Terus kalau syuting-syuting Sama anak-anak masih? Syuting masih Sama Andika Maus Masih Ya itu kui lah Tapi kalau lo ngeliat Mereka pada keluarga Gitu Iya Sometimes kan Bercandaan kita Memang masih diranas itu kan Ya mereka keluarga udah settle Si Andika anaknya malah 5 Gitu-gitu Gue Kartu keluarga gue tuh sepi Van Itu yang tanda tangan aja Sekarang kartu keluarga lo udah kosong dong Kosong Sendiri nama gue Sama yang tanda tangan tuh Kelurahan Kan Pasti kan dia tanda tangan Mending bikin KTP Kalau sendiri Gitu kan Bener-bener nama gue Angling Gading Gumilang Cerai hidup Sendiri Kartunya kan segini-gini Iya Gue juga sendiri Tapi gue cool Cool dong Berarti sama kita Iya sama Apa gue masuk ke Warga lo aja Aduh Repot Repot Udah 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 Gak ada Gak ada Gue cukup bertahun-tahun hidup sama lo udah cukup Enough Iya itu maksudnya Tapi walaupun keadaan kayak gimana Memang harus disyukurin Iya Seneng gitu Terus Cuman memang pasti adalah namanya manusia Masa-masa Kosong Ada ya Pasti ada, pasti ada. Gue tuh kalo lagi kayak capek banget gitu, gue tuh suka nonton kayak film sedih-sedih. Malah lo dipatin kan? Dengerin musik, musik yang sedih malah kan? Oh, gue sering banget lagi sedih, bukan dengerin musik kayak pita, tapi kita dengerin sedih. Pasti deh. Kamu lagi suka lagu apa? Aku lagi suka lagu ini. Wow! I feel good. Nggak, bukan. Tahun depan lo mau ngapain sih? Tahun depan mudah-mudahan, ya ini yang tadi gue bisnis-bisnis... Bisnis apa ini? Coba ceritain, coba. Ada banyak beberapa gue bergabung, ada ya tambang, FNB iya, ada... Lo harus masuk, lo nggak bisa kalo bisnis cuma chief-in doang, terus lo nggak ngerti apa-apa. Iya bener, ada FNB, ada... Lo masuk, ngantor, digaji aja deh, mendingan lo. Iya, ke komisaris gue. Udah lo digaji aja deh, jadi lo tanggung jawab lo dateng ngantor yang bener gitu. Iya, iya, iya. Kalo nggak lo nggak punya apa-apaan lo? Bener. Kan gue punya lo. Ya terus? Ya walaupun gue single parent. Jadi itu tuh sekarang gue. Iya nggak, gue lagi mau bener-bener konsentrasi. Gue percaya orang baik tuh ditemuin sama orang baik gitu. Jadi tiba-tiba lingkungan gue tuh ngarahin ke yang baik gitu loh, FN. Udah mustinya begini, gini, gini. Sebenernya bukan baik, maksudnya lebih ada masa depannya lah, bukan hanya sekedar hura-hura doang. Bener, bener, bener. Temen-temen kita baik semua gitu. Cuman ada yang enjoy this moment, ada yang mikirin ke depannya gimana nih, masa mau gini-gini aja gitu. Nah ini nih lagi kesitu, jadi mudah-mudahan ya oke lah. Tapi seorang gading yang asik sama pergaulan, lo milih-milih temen juga apa nggak sih pada akhirnya? Siapa yang bisa deket sama lo dan siapa nggak? Karena makin kita tua, inner makin sempit. Itu-itu aja karena mereka yang ngerti-ngerti kita gitu. Dan gue selalu percaya, itu maksudnya, lo pergi ke toko parfum, lo nggak beli parfum aja, lo keluar wangi kan? Iya. Lo pergi ke pasar ikan, lo nggak belikan pun, lo keluarnya amis. Amis. Jadi temen-temen lo tuh udah musti harus yang sevisi semisi gitu. Bukannya pilih-pilih temen, boleh. Temen sama siapa aja boleh, tapi yang intensnya tuh yang bener-bener kita mau jalan arahnya sama nih gitu. Gue sih semenjak kejadian yang waktu itu asisten gue pake, berurusan sama polisi, gue tuh jadi kayak bener-bener mengecilkan circle yang ada. Jadi gue tuh yang nggak, gue sekarang bener-bener circle gue ya nggak ada orang lain deh. Iya bener. Saking gue ketakutan, maksudnya kesalahan yang bukan kita buat, tapi malah berimbas ke kita. Bahkan ya maksudnya gini, ibaratnya nih kasus yang lagi rame deh kemarin-kemarin. Kasus apa ya mas? Lo posting di close friend aja itu bisa bocor ibaratnya gitu loh. Udah nggak bisa dipercaya. Udah nggak bisa dipercaya, bener-bener nggak bisa dipercaya. Jadi, dan itu akan lama-lama keseleksi sendiri kok. Iya betul. Tinggal lo yang mau nentuin siapa yang kira-kira bener-bener tulus sama buat lo bisa ngasih positive impact. Bener. Iya kan? Sepertinya keringat lo udah mulai ngucur mas. Thank you for coming. Thank you so much. Iya. Terima kasih. Mau muter apa lo? Nggak udah lo pamitan aja. Aduh gue takut deh ini. Eh gue satu lagi ya, gue ngomong jaman dulu ya, jaman belum ada social media ya. Apa tuh? Dia ini pernah bikin rame gara-gara gue lagi ganti baju, telanjang, diposting sama dia di BBM. Eh adek gue bukan gue, si Niko kan? Ya tapi lo ketawa hahaha juga. Ya kan lucu. Terus dia ngambek, dia ngambek sama gue. Ya iyalah, jaman itu mana gue seksi banget ya. Hahaha. Oke see you next time. Bye bye. Lami. Pak Gun. Oh yeah. Hahaha.